Tiga koli besar berisi ratusan kilogram daging babi yang diselindupkan dan disembunyikan di dalam truk berisi 12 ton jagung ditahan pihak Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Pangkal Pinang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Muntok, Bangka Barat karena tidak mengantongi dokumen karantina hewan dan pertanian. Dua truk syarat muatan tersebut awalnya diamankan saat gas angkutan laut Pelabuhan Tanjung Kalian karena dicerigai membawa barang ilegal selain pangan, alhasil ditemukan daging babi utuh dalam jumlah besar lebih dari 300 kilogram. Ratusan kilogram daging babi dengan kondisi mulai membusuk tersebut secepatnya akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Ditemukan daging babi sebanyak kurang lebih 300 kilo. Untuk komoditas pertanian, untuk lalu lintas antar pulau, itu diwajibkan untuk adanya dokumen karantina dari daerah asal. Seperti itu. Ini untuk babi-babi ini sudah dapat informasi dibawa kemana? Untuk informasinya daging babi ini akan dibawa ke daerah Bangka. Bangka ya? Iya, Bangka. Untuk sementara kedua truk syarat muatan pangan jagung tersebut ditahan pihak Balai Karantina Wilayah Kerja Pelabuhan Muntok dan meminta pemilik truk dan jagung melengkapi dokumen. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.